Hai guys, balik lagi ke Girls Family Pada waktu Long Weekend, kita jalan-jalan Ke Hub & Spoke Terus ke Jurassic Mile Dan terakhir di East Coast Park Kita sewa sepeda Dari Hub & Spoke Kemudian kita Naik sepeda, menerusuri Terminal 4 Ke Jurassic Mile Oh iya Jurassic Mile Jurassic Park Terus kita lanjut ke East Coast Park Tapi sebelum kita jalan Ke Hub & Spoke Kita makan siang Di Terminal 1 Dan habis selesai makan Kita ngopi-ngopi Hub & Spoke itu Ternyata Tempat Makan sih, kafe Ada sewa sepeda juga Sewa sepeda Tapi lupa di vlog Ya, karena Biasanya kita Sabtu, Minggu Durang weekend sih Pasti keluar ya bun Gitu Jadi Jalan tiap weekend Jadi sebelum Ada YouTube channel Emang kita selalu keluar sih Jalan-jalan Nah, setelah punya YouTube channel sendiri Jalan-jalan Jalan-jalan Dijadikan konten ya bun Cuma itu Kadang-kadang suka lupa Suka vlog pas lagi makan Sama teman-teman Kadang-kadang Udah Hahaha Sama teman-teman Udah lupa deh Lupa bikin opening Segala macam Gitu Terus Dan bagi yang sudah subscribe Kita Terima kasih banyak ya Terima kasih Support selama ini Jangan lupa subscribe Like dan comment Oke Check it out Video kita guys Kita mau makan di Papamia Di Terminal 1 guys Sekarang kita mau order Makanan ya guys Ini lebih ke Makanan lokal ya bun Ada Chicken rice Ada Apa lagi Nasi lemak Ada laksa Kupetia Ada kupetia Macam-macam guys Ada noodle juga Nudel soup Ada indomie goreng Seriusan? Lihat itu Indomie goreng With crispy chicken rendang 13.90 guys Indomie 140.000 Lebih Guys Wow Ada juga menu Westernnya Ada burger Ada fish and chips Spaghetti Ada tau telur Aduh udah lapar Sekali ya guys Ngeliat ini Makin tambah Laper Ngeliat ini Steam of sines And drinks Barley kita mau makan siang dulu udah kelaparan aku pesen sama bunda sama pesen nasi lemak pakai ayam goreng ada teri kacang acar ada sambal belacan dan telur dan telur selamat matang Jesse pesen oke deh kalau gitu kita makan dulu guys selamat menikmati keren banget guys ada bicycle lockers disini di Canggi jadi kalau ini bisa disimpan disini 5 dollar satu hari guys 24 hours 5 dollars cool nah kalian juga bisa sewa sepeda guys pakai apps jadi download apps nya kemudian di scan QR kuncinya kuncinya akan buka thank you guys perfect bye 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 kita udah sewa sepeda kita mau ke jurassic mile kira-kira 2,2 km dari tempat penyewaan sepeda guys ini baru pertama kali kita pergi ke jurassic mile aku sewa citybike bunda sewa citybike jessy juga sewa citybike mereka sudah di depan buta sarin sama yati join kita jalan-jalan kita putuin terminal 4 guys tiba-tiba kita di jurassic miles ini tepatnya di di samping terminal 4 di pinggiran terminal 4 Canggye Port ini ada ada pesawat yang lagi ngedok banyak yang gak terbang guys lawatin aja bun pengguna kejutan pengguna kebanyakan Kamu harus ingat, jangan memasukkan dinosaur ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini atraksi Jurassic Park sini nggak bayar sih jalan-jalan sini nggak bayar mau jalan bisa trekking bisa temung sewa sepeda yang pakai apps bisa atau yang ada rental sepedanya juga ada juga terserah kita kita menuju East Coast Park guys dari Canggye Epot tadi sudah melewati Jurassic Null seru guys naik sepeda sewa sepeda di sini mantap ini di pinggiran jalan apa nih pokoknya masih di pinggiran terminal empat guys Aduh tanjakan gitu guys seru sih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton